Intro Meski sempat tertunda disebabkan Idul Fitri, namun upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang digelar pemerintah Provinsi Jambi di lapangan kantor Gubernur Jambi berlangsung hikmat. Upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2022 ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, unsur for kompimda, tenaga pendidik, serta perwakilan pelajar. Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat dan berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Jambi, mulai dari tenaga pendidik hingga peserta didik, sehingga menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas. Ia juga mengatakan melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, banyak program pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Para siswa dan siswi harus mempunyai target untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Selain itu, Al-Haris juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan tekad dalam membangun pendidikan di Provinsi Jambi. Selain itu, pesan saya tadi akan mempunyai target untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Jambi. Selain itu, kita akan melihat ketahunya, beberapa orang juga yang lulus di Provinsi Jambi yang berstandar nasional. Nah, beberapa yang tidak lulus di pilih swastan, atau malah menanggung, tapi kita lihat. Kalau mereka tidak diterima di Provinsi Jambi yang negeri, yang favorit, artinya kita berhasil mengatur mereka untuk masuk ke sana. Artinya, SMK, SPA kita berhasil kita bina. Ya, itu ukuran negeri panjang.